Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalbar berkomitmen ikut serta menjaga kondusivitas Pilkada Kalbar tanpa politik identitas, tanpa hoaks, dan tanpa politisasi agama. IMM Kalbar juga mendorong seluruh pihak untuk berperan aktif menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024. Pengurus DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kalimantan Barat periode 2024-2026 secara resmi dikukuhkan pada Sabtu malam. Dalam kegiatan ini seluruh pengurus DPD IMM Kalbar juga mendeklarasikan diri akan menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa. Mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat menyukseskan Pilkada 2024 dengan tenang aman dan damai, tanpa ujaran kebencian, tanpa manipolitik, tanpa politik identitas, tanpa hoaks, tanpa politisasi agama, dan tanpa provokasi. Mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Barat untuk satu, menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa. Dalam hal ini, dalam diskusi forum-forum juga, kawan-kawan IMM itu juga tidak senang yang namanya manipolitik, kemudian susara yang sudah dibawa, politisasi agama, kemudian dalam pengkotakan dalam hal pemilihan, maka langkah yang kami lakukan adalah mengajak seluruh masyarakat maupun itu mahasiswa dan masyarakat untuk tetap menjadi pemilih yang pintar dalam hal memilih kepala daerah kedepannya. Sementara itu, Biro Kisra Setda Provinsi Kalbar Iskandar juga mendorong agar IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah mampu menghasilkan SDM yang intelek, kapasitas modal yang memadai dalam upaya berkontribusi membangun bangsa. Sebagai semua organisasi gerakan mahasiswa Islam, sekaligus organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang keagaman, kemahasiswa, dan kemasyarakatan harus memiliki tujuan mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, IMM diharapkan dapat menghasilkan komunitas sekadar-kadar yang memiliki kualitas intelektual, kapasitas moral, dan peran sosial yang memadai. Kedepan, mahasiswa dan kader IMM juga diharapkan berperan aktif mencegah politisasi agama, politik sara, politik identitas, dan berita hoaks.